Intro Pagi hari ini saya mau mampir ke tempat Pak Nurgiman Dulu waktu saya kuliah saya pernah kakain di rumahnya Ini rumahnya Yuk kita berangkat Desa Banyu Biru ini masuk dalam wilayah kecamatan Banyu Biru Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang Daerah ini memiliki potensi dan sumber daya yang beragam Hamparan alam yang indah dan masyarakatnya yang guyuk Membuat Kabupaten Semarang menjadi nyaman untuk dikunjungi dan dihuni Halo setelah bersepeda saya saat ini sudah berada di Bosa Banyu Biru Rumah Pak Nurgiman ini berada di sekitar sini Bisa dilihat sendiri pemandangan sawahnya sangat bagus Dan juga di sana sini masih terlihat gunung dengan jelas Terima kasih telah menonton! Sekarang saya sudah sampai di rumah Pak Nurgiman Sekarang sudah beda rumahnya mbak Terima kasih mbak Silahkan duduk mbak Rumah ini merupakan hasil bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS Program bantuan oleh Kementerian PUPR ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah Berupa Stimulan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah Kepada masyarakat berpenghasilan rendah Bantuan ini juga dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kuswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah Dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini rumah Pak Nurgiman Ya betul mbak Saya pahami pak Saya pahami pak Silahkan masuk pak Ya terima kasih Bu ada tamu bu Gimana pak setelah dapat bantuan rumah swadaya ini BSPS Alhamdulillah pak Ini modal rumahnya sudah bagus Terima kasih bu Sudah enggak bocor lagi Ya Alhamdulillah sudah enggak bocor lagi pak ya Bapak ini dari BSPSnya pak Benar mbak Bapak untuk ini Memperbaiki rumah ini Emang dulu harus menghasilkan syarat atau apa pak? Iya karena di BSPS itu ada beberapa syarat Salah satunya warga negara Indonesia Dan sudah berkeluarga Rumah di tempat itu rumahnya tidak layak kuning Tanahnya pun harus milik bapak sendiri Dan belum pernah memiliki bantuan BSPS Serta yang terakhir harus mampu berswadaya Ini rumah satu-satunya kah disini pak? Atau ada berapa nih pak? Di Kelurahan Banyu Biru Ada 20 unit Ada 20 unit Iya kalau di Kabupaten Semarang sendiri 464 unit Terima kasih Wah sekarang sudah nyaman sekali Saya tidak bisa lama-lama pak ya Karena saya harus ke rumah-rumah yang lain lagi Oh iya Terima kasih pak Nur Terima kasih pak mbak Tasia Amin Bentar lagi kenapa tuh pak Nanti kapan-kapan Silahkan pak Silahkan pak Terima kasih sudah main kesini Terima kasih pak Keluarga saya sehat Amin Tidak jauh dari rumah pak Nur Giman Tidak jauh dari rumah pak Nur Giman Terdapat sebuah kawasan wisata Bernama Bukit Cinta Saat saya ke desa Banyu Biru Untuk KKM beberapa tahun lalu Kawasan wisata Bukit Cinta Belum seperti sekarang ini Ternyata Tidak hanya rumah pak Nur Giman yang berubah Tempat wisata ini Sekarang juga sudah semakin tertata Selamat sore bapak Selamat sore Bapak lagi nyore juga pak disini Tidak kami hanya sedang monef saja Sedang monef tentang apa ya kalau boleh tahu Kami melakukan monef touring evaluasi Untuk kawasan wisata Bukit Cinta ini Sedang ada apa pak memangnya pak ini Kami dari tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 Kurang lebih satu setengah tahun Kami melakukan penataan kawasan Di Bukit Cinta Rauk Pening ini Kalau boleh tahu yang berbeda ini ada Apa saja sih pak Kami kemarin melakukan penataan kawasan Di areal depan Areal Pindu Gerbang Kemudian juga ada Tempat parkir Juga diseterai dengan ada Penataan kiosk-kiosk Kemudian kamu lihat disitu ada Piketing Ada plaza disitu Kemudian kamu lihat disitu ada Ular ya Di atasnya itu dinamakan Bukit Cinta Bukit Cinta Ini yang menjadi ikon ya pak Iya betul Itu yang juga kita tata disana Di atas Kemudian tempat kita Ngincap kaki ini Berdiri ini disebut Premonet Premonet Baiklah Kalau yang disana itu pak ada bangunan Yang saya juga agak asing Apakah itu termasuk dalam Penataan ini Iya betul sekali Disitu kamu lihat ada dua bagian ya Sebelah kanan itu adalah tempat kuliner Tempat kuliner Tempat masyarakat Kelobot Kundung Kalau melepas lelah disitu Kemudian Setelah kirinya itu adalah gedung Untuk Keliatan olahraga mendayung Karena disini Adalah tempat Olahraga mendayung Beratis Jawa peningin Iya Berarti selama satu setengah tahun ini Sudah banyak terjadi perubahan-perubahan ya pak Alhamdulillah Bahwa dengan ada peningkatan kawasan ini Banyak sekali masyarakat berkunjung Oh berarti memang Penataan ini membawa dampak yang baik ya pak Bagi wisata ini Alhamdulillah ada dampak ekonominya Kita harapkan Masyarakat sini juga mempunyai Imbas daripada di depan bangunan Amin Amin pak Oke Saya lanjutkan disana ya Baik pak terima kasih Keindahan dan pesona kawasan Bukit Cinta Semakin nampak setelah proyek revitalisasi dilakukan Selain menambah nilai estetika Revitalisasi yang ada juga meningkatkan fungsi dan fasilitas yang ada di Bukit Cinta Sehingga kawasan ini semakin ramah pengunjung Terima kasih telah menonton